Kisah Inspiratif Kakek Penjual Amplop Kisah nyata ini bercerita tentang seorang kakek yang tidak gentar berjuang untuk hidup dengan mencari nafkah dari hasil perjualan amplop di pasar Zaman sekarang, amplop bukanlah sesuatu yang sangat dibutuhkan Tidak jarang kakek ini tidak laku jualannya dan pulang dengan tangan hamba Mari kita simak kisah Kakek Penjual Amplop Setiap menuju ke pasar untuk belanja saya selalu melihat seorang kakek tua yang duduk terpekur di depan kedagangannya Dia menjual kertas amplop yang sudah dibungkus di dalam plastik Sepintas, barang jualannya itu terasa aneh di antara pedagang lain yang memenuhi pasar kaget di seputaran Jalan Pemuda setiap hari Jumat Pedagang di pasar kaget umumnya berjualan makanan Pakaian, pakaian, DVD, bajakan, barang mainan anak, patu dan barang-barang aksesoris lainnya Tentu agak aneh, dia nyempil sendiri menjual amplop Barang yang tidak terlalu dibutuhkan pada zaman yang serba elektronis seperti saat ini Masa kejayaan pengiriman surat secara konvensional sudah berlalu Namun, kakek itu tetap penjual amplop Mungkin kakek itu tidak mengikuti perkembangan zaman Apalagi perkembangan teknologi informasi yang serba cepat dan instan Sehingga dia pikir, masih ada orang yang membutuhkan amplop untuk berkirim surat Kehadiran kakek tua dengan dagangannya yang tidak laku-laku itu Menimbulkan rasa ibah Siapa sih yang mau membeli amplopnya itu? Tidak satupun orang yang lewat menuju pasar tertarik untuk membelinya Lalu lalang orang yang bergegas menuju pasar Seolah tidak mempedulikan kehadiran kakek tua itu Kemarin ketika hendak belanja di pasar Saya melihat kakek tua itu lagi sedang duduk terpekur Saya sudah berjanji akan membeli amplopnya itu Usai belanja Meskipun sebenarnya saya tidak terlalu membutuhkan benda tersebut Yah, sekedar ingin membantu kakek itu melariskan dagangannya Seusai belanja dan hendak kembali ke kantor Saya mengambil kakek tadi Saya tanya berapa harga amplopnya dalam satu bungkus plastik itu Seribu Jawabnya dengan suara lirik Oh Tuhan, harga sebukus amplop yang isinya 10 lembar itu hanya seribu rupiah Uang sebesar itu hanya cukup untuk membeli dua gorengan bala-bala pada pedagang gorengan di dekatnya Uang seribu rupiah yang tidak terlalu berarti bagi kita Tapi bagi kakek tua itu sangatlah berarti Saya tercekat dan berusaha menaik armada keharuan Mendengar harga yang sangat murah itu Saya beli ya pak 10 bungkus Kata saya Kakek itu terlihat gembira karena saya membeli amplopnya dalam jumlah banyak Dia memasukkan 10 bungkus amplop Yang isinya 10 lembar berbungkusnya Kedalam bekas kota amplop Tangannya terlihat bergetar ketika memasukkan bungkusan amplop ke dalam kota Saya bertanya kembali Kenapa dia menjual amplop semurah itu? Padahal kalau kita membeli amplop di warung Tidak mungkin dapat 100 rupiah satu Dengan uang seribu mungkin hanya dapat 5 buah amplop Kakek itu menunjukkan kepada saya Lembar witansi pembelian amplop di toko grosir Tertulis di witansi itu Nota pembelian 10 bungkus amplop surat Senilai 7500 rupiah Kakek cuma ambil sedikit Lirihnya Jadi dia hanya mengambil keuntungan 250 rupiah Untuk 1 bungkus amplop yang isinya 10 lembar itu Saya jadi terharu mendengar jawaban jujur si kakek tua Jika pedagang nakal menipu Dengan melahirkan harga jual sehingga keuntungan berlipat-lipat Kakek tua itu hanya mengambil keuntungan yang tidak seberapa Andai pun terjual 10 bungkus amplop saja Keuntungannya tidak sampai untuk membeli nasi bungkus di pikir jalan Siapalah orang yang mau membeli amplop banyak-banyak pada zaman sekarang Dalam sehari belum tentu laku 10 bungkus saja Apalagi untuk 20 bungkus amplop agar dapat membeli nasi Setelah selesai saya bayar 10 ribu rupiah Untuk 10 bungkus amplop Saya kembali menuju kantor Tidak lupa saya selipkan sedikit uang lebih Buat kakek tua itu untuk membeli makan siap Si kakek tua menerima uang itu dengan tangan bergetar Sambil mengucapkan terima kasih Dengan suara hampir menangis Saya segera bergegas pergi meninggalkannya Karena mata ini sudah tidak tahan untuk melulukan air mata Sambil berjalan saya teringat status seorang teman di facebook Yang bunyinya begini Kakek-kakek tua menjajakan barang dagangannya yang tak laku-laku Ibu-ibu tua yang duduk tak pekur di depan warungnya Yang selalu serbi Carilah alasan-alasan untuk membeli barang-barang dari mereka Meski kita tidak membutuhkannya saat ini Jangan selalu beli barang di mal-mal dan toko-toko Yang nyaman dan lengkap Si kakek tua penjual amplop adalah salah satu dari mereka Yaitu barang-barang dari lima yang barangnya tidak laku-laku Cara paling mudah dan sederhana untuk membantu mereka Adalah bukan memberi mereka uang Tetapi belilah jualan mereka Atau pakailah jasa mereka Meskipun barang-barang yang dijual oleh mereka Sedikit lebih mahal dari harga di mal dan toko Tetapi dengan membeli dagangan mereka Semoga lebih banyak berkahnya Karena secara tidak langsung Kita telah membantu kelangsungan usaha dan hidup mereka Dalam pandangan saya Kakek tua itu lebih terhormat daripada Pengemis yang berkeliaran di pasar Meminta-minta kepada orang yang lewat Para pengemis itu mengerahkan anak-anak Untuk memancing ibab Para pejalan kaki Tetapi Si kakek tua tidak mau mengemis Ia tetap kukuh berjualan amplop Yang keuntungannya tidak seberapa itu Di kantor saya amati lagi pengusaha amplop Yang saya beli dari si kakek tua tadi Mungkin benar Saya tidak terlalu membutuhkan amplop surat itu saat ini Tetapi Uang 10 ribu yang saya keluarkan tadi Sangat dibutuhkan Si kakek tua Kota amplop yang berisi 10 pengusaha amplop tadi Saya simpan di sudut meja kerja Siapa tahu Nanti saya akan memelukannya Mungkin pada hari jumpat pekan-pekan selanjutnya Saya akan melihat si kakek tua Berjualan kembali di sana Duduk melamun Di depan dagangannya yang tak laku-laku Mari kita bersyukur Telah diberikan kemampuan dan nikmat yang lebih Daripada kakek ini Tentu saja Syukur ini akan jadi sekedar basa-basi Bila tanpa tindakan nyata Mari kita bersedekah lebih banyak Kepada orang-orang yang diberikan Kemampuan ekonomi lemah Allah akan membalas setiap sedekah kita Amin Terima kasih telah menonton!